Sebelumnya izinkan saya sedikit membacakan background dari pembicara kita, Pak Ito. Beliau menempuh pendidikan S2-nya di University of London, Mathematical Computation, lalu sebagai riset student di University of Tokyo, kemudian melanjutkan S3-nya di University of London lagi, Computer Science. Nah, saat ini beliau sebagai pengajar atau asisten profesor di Department of Technical and Computer Engineering International Islamic University of Malaysia, lalu asosiasi profesif Department of Software Engineering di UTM Malaysia juga. Beliau juga sebagai senior lecturer, Faculty of Computer Science, University of Indonesia, lalu sebagai visiting lecturer, Department of Computer Engineering di Epoka University, sebagai asosiasi profesor, Business Information System Program di Westminster International University. Dan yang pasti, Pak Ito sebagai dosen di program, magister program IT di Kredita University. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Pak Ito. Terima kasih, Bunga. Interasinya juga sangat menarik. Terima kasih. Sempatannya semoga sharing ini bermanfaat bagi saya. Mohon maaf, Pak Ito, suaranya kurang terdengar. Semuanya di sini ya. Halo? Halo, Bapak maaf, Pak. Ini jaringannya kurang stabil, Pak. Oh, gitu ya? Iya, dari tadi suaranya terputus, Pak. Saya ganti bagi jaringannya. Nah, saya kalah ini. Oke. Ya, belum ada ya Pak Ito-nya nih. Mungkin jaringannya masih kurang stabil ya. Aku mau ingetin lagi ya buat Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, dari hukum online yang sudah hadir di webinar ini. Silakan diisi untuk daftar hadirnya ya. Karena nanti sertifikat kita berdasarkan daftar kehadiran. Dan mungkin nanti Pak Ibu punya pertanyaan, silakan dipersiapkan. Kita akan sesi sharing ya, atau tanya-jawab nantinya dengan Pak Ito. Halo, Pak Ito. Apakah sudah? Sudah. Ya, halo Bapak. Bagaimana Bapak? Ters. Ya, boleh Bapak, silakan. Bisa. Bisa. Oke, maaf. Ada gangguannya. Saya mau sharing dulu ya, slide saya. Hari ini topiknya akan sesuai dengan tema kali ini, Time Series Data Classification. Saya berusaha memberikan topik ini. Sebenarnya topik ini agak berat ya, tapi saya akan memberikan sesederhana mungkin. Bisa dipahami dengan jaga background, berbagai macam background. Kelihatan gak? Belum Bapak, belum ada. Belum Bapak. Share screen-nya belum ada. Oh, lagi loading. Oke, Bapak. Sudah ada. Oke. Oke. Hari ini judulnya Time Series Data Classification in the Learning Based Approach. Saya akan breakdown atau ini menjadi jadi saya akan mengenalkan apa itu Time Series Data. Jadi dari awal kondisinya, kemudian Time Series Forecasting, Time Series Classification, kemudian apa sih di-branding itu. baru kita datang ke topik utama kita hari ini, yaitu di-branding context classification, dan juga research yang kita lakukan di sini, di Pradita. Kebetulan saya melakukan research ini, Time Series Data, dan baru saja dipublikasi di jurnal internasional, akan saya tunjukkan papernya, dan sekali isinya segala garis besar. Mungkin nanti akan menjadi motivasi Bapak Ibu yang di- pemula ingin melakukan research bersama kami, baik melalui studi di master atau berkolaborasi. Oke, apa sih Time Series? Saya rasa semua sudah tahu ya, Time Series data itu data seperti curah hujan, data keuangan, saham, jadi disusun berdasarkan waktu. Jadi, waktu ini bisa berapa tahun, bulan, detik bahkan. Nah, kalau datanya cuma hanya satu, maka disebut dengan Univariate Time Series. Oke, Univariate Time Series. Di sini, terdiri X-nya, tahunnya, nah, ini adalah waktanya, kemudian, ini adalah datanya. Ada juga yang lebih kompleks, yaitu Multivariate Time Series. Ini berapa variable, seharga saham, misalkan memengaruhi politik, bencana alam, pandemik, dan sebagainya. Nah, kita susun dalam satu data seramnya seberus dengan multivariate. Artinya, faktor yang memengaruhi itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu variable. Saya rasa, bisa dengar, secara jelas, atau terlalu cepat, atau putus-putus? Sedikit putus-putus, Bapak. Oke, saya pelan-pelan aja, ya. Kemudian, jadi, di sini, Time Series itu terdiri berbagai macam tipe. Kalau dia susun berdasarkan tahun, disebut dengan yearly, ya. Kalau kemudian 4 bulanan, disebut dengan quarterly, dan seterusnya. Contohnya apa sih? Contohnya, budget, ya, suatu perusahaan, mungkin termasuk pradita, pemulaan, dan sebagainya. Kemudian, 4 bulanan, apa sih? Misalkan, penggunaan budgetnya, kemudian ada yang bulanan, traffic, dan seterusnya. Dan paling singkat, misalnya, setiap sedetik, ya. Misalnya, untuk di IT itu, untuk analisa di web, di website kita, di analisa per detik. Pak ITO-nya, sepertinya, jaringannya benar-benar tidak stabil, ya. Oke, mungkin sambil nunggu Pak ITO. Oh, ada Pak ITO. Sudah, sudah, sudah. Oke, Saya share screen lagi dulu, ya. Oke, siap. Sudah kelihatan, saya share screennya atau belum, ya. Oke, oke. Oke. Tidak kelihatan, ya. Oh, masih loading. Tadi hujan besar, mungkin mempengaruhi juga, ini traffic, koneksinya, ya. Agak, unstable. Sebentar. saya tukar lagi jaringannya, ya. Sebentar. Oke. Halo, Pak ITO hilang lagi. Oke, mungkin sambil menunggu Pak ITO, ya. boleh kali ya, kita puter video testimoni dari alumni-alumni Pradita. Halo, perkenalkan, saya Irene Nurarta Purba Siboro. saya bekerja di SMA Kristen Menara Tirsa, dan saat ini saya dipercayakan sebagai kepala sekolah. Saya merasa senang berkuliah di Pradita University, karena suasana pembelajarannya yang sangat menyenangkan, dan juga dengan sistem pembelajaran yang bisa onsite, online, bahkan juga hybrid kelas di saat online seperti ini sangat menguntungkan buat mahasiswa, terkhusus juga dengan pemilihan harinya yang membantu saya sebagai mahasiswa yang sambil bekerja. Dan juga saya sangat senang karena para dosen memberikan materi pembelajaran dengan cukup lengkap, dan juga mengajar dengan media dan metode yang menyenangkan. background saya dari teologi, dan saya sudah lama berkecempung dalam dunia pendidikan, sebagai seorang pengajar kurang lebih sekitar 10 tahun, dan dipercayakan sebagai kepala sekolah selama ini kurang lebih selama 4 tahun. Saya mengambil Master Degree dikarenakan saya ingin mengembangkan kemampuan dan potensi diri dalam hal teknologi informasi yang saya lihat bahwa ini sangat penting tentunya, tidak hanya pada industri-industri lain, namun juga peran sertanya cukup besar dalam kemajuan dunia pendidikan. Saya memilih Master Degree di Pradita University, karena kan yang pertama saya melihat bahwa lulusan-lulusan dari Pradita memiliki kualitas yang mumpuni, dan juga Pradita University memiliki jaringan kerjasama yang cukup luas, serta saya menyukai sistem pembelajarannya yang sangat bersahabat, dan juga tenaga-tenaga pengajar, para dosen yang sangat handal dan mumpuni pada bidannya. Oke, Pak Ito mungkin bisa... Halo Pak Ito, mungkin Bapak nggak usah pakai video kali ya Pak, biar jaringan lebih stabil gitu. Iya betul-betul. Iya, ini aja nggak apa-apa Pak. Iya, saya langsung share screen. Siap Bapak, silakan. Oke. Saya ulang lagi ya secara garis besar. Maaf tadi gangguan ini padahal masih di Serpong, di Serpong, tapi traffic-nya begitu padat. Oke. Di sini time series-nya ada bermacam, yaitu bisa kita susun dasarkan tahun, per empat bulan, per bulan, dan sebagainya. Oke. Sekarang topik kita hari ini adalah bukan tentang time series sendiri, yaitu bagaimana kita melakukan time series forecasting, peramalan, yang istilahnya bahasa Indonesia peramalan. Ini banyak digunakan di dalam bisnis, ya. Terutama di dalam bidang sales in demand, ya. Kita banyak melakukan prediksi ke depannya, kira-kira sales ini meningkat atau menurun, atau berikutnya, dan sebagainya. Jadi, tersebut dengan time series forecasting. Nah, di sini. Kalau forecasting itu ada yang namanya Rimas, Rimas, saya tidak akan pergi ke sini, karena ini adalah topik yang lain. Mungkin akan juga pertemuan itu tentang pasal ini. pada intinya ini adalah suara satu metode untuk melakukan perampahan atau prediksi data tersebut di masa depan. Oke. Hari ini kita tidak mengukas lagi dalam tentang time series forecasting, tapi saya akan fokus ke time series data. Suara saya bisa dengar dengan berlas? Bisa, Bapak. Dengar ya? Bisa ya? Tidak putus-putus lagi? Tapi sedikit putus-putus, mohon maaf. Oh, iya. Kecepatan berarti ya. Oke, saya selama aja. Oke, di sini time series classification itu pada intinya kita mencari suatu kelas data berdasarkan pola tertentu. Misalkan di dalam gambar ini, itu ada pola merah dan pola abu-abu. Nah, inilah yang disebut dengan time series yang berada dua kelas, yaitu kelas merah dan kelas yang biru. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat pola tertentu dari data time series tersebut. Misalkan, kita akan memprediksi apakah pola merah ini kecenderungan adalah suatu perusahaan yang melakukan fraud. Ya, laporan keuangannya. Itu nanti bisa kita lakukan deteksi. Apakah ini perusahaan yang fraud atau bukan berdasarkan proses di dalam diplenik tersebut. Ini klasifikasinya. Yang biru mungkin ini adalah perusahaan yang baik-baik saja. Misalkan. Atau kalau dalam kesehatan yang merah ini adalah seorang yang memiliki riwayat data penyakit kanker. Yang merah. Yang biru ini adalah seorang pasien yang sebenarnya sehat-sehat saja. Jadi pola ini kita bisa mendeteksi. Misalkan ada data seorang pasien. Datang, pak saya kanker, kena kanker, atau yang sehat-sehat saja. Nah, kemudian kita lihat pola datanya. Mana yang paling mirip? Nah, kelihatan yang paling mirip ini orang ini adalah sehat-sehat saja. Jadi kita bisa katakan, oh, bapak tenang saja masuk mirip-mirip yang garis yang ini. Kelas yang biru. Jadi berarti bapak baik-baik saja. Contohnya di dalam bidang kesehatan. Atau juga dalam ekonomi atau dalam hukum. Ada ini orang terdakwa, salah atau benar. Kita lihat saja kalau dia berbohong, kelihatan dari pola datanya, time series-nya kita bisa deteksi. Apakah seorang terdakwa ini berbohong atau tidak, dari pola datanya kita bisa deteksi. Terus, apa sih sebenarnya deep learning ini? Ada deep learning sudah lama. Ini lahir sejak Google yang mempelaporinya. Makanya di Google Map itu semakin lama, semakin baik. Kita bisa mempelapori oleh orang-orang dari Google. Sejak 2010, kalau tidak salah, sudah 14 tahun yang lalu sebenarnya. Waktu dulu saya mengajar di universitas yang UI, sudah saya perkembangkan ini. Waktu saya mengajar machine learning, deep learning. Kemudian ada salah satu mahasiswa memang berminat. Pak, saya mau bikin tesis deskripsi tetap deep learning. Oke, saya bilang. Terus, kamu tahu deep learning apa? Belum tahu, Pak. Tapi kelihatannya keren. Waktu itu, belum banyak orang tahu apa itu deep learning. Tapi ingin tahu, pada prinsipnya deep learning itu di bawahnya adalah sebenarnya neural network. Terus, saya tanya. Kamu tahu neural network? Wah, susah, Pak. Tidak jadi, ya. Jadi, basically, deep learning adalah suatu jaringan saraf. Tapi tiruannya, bukan aslinya. Karena orang komputer senangnya meniru sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Yaitu disebut dengan artificial neural network. Kenapa sih dia lebih baik? Karena dia menggunakan layer-layer yang lebih dari satu, lebih banyak. Contoh ilustrasinya seperti ini. Tradisional, sebelum ada di burning, kalau kita ingin deteksi image ini, kita harus buat ekstraksi gambar ini pakai tangan. Dia pakai tangan, manual. Jadi, ini koordinasi berapa kita ekstraksi dan sebagainya baru di input ke dalam program. Kemudian, kita training. Nah, kita bisa memutuskan apakah ini ruangan ini di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, begitu. Zaman dulu, sebelum ada deep learning, kita harus manual ini membuat sesuatu yang ekstrak. Ya, di sini apa. Kita ambil piksel di sini satu, di sini satu. Jadi, kita harus mengambil gambar ini secara manual yang memerlukan keterampilan, khusus mungkin kalau tidak semua orang bisa. Nah, inilah tingkat kesulitan dari pendekatan yang ada sekarang. Selain ini terlalu mahal dan juga lama melakukannya. Nah, dengan deep learning, kita tidak perlu lagi melakukan manual seperti ini. Kita cemplungin saja semua emailnya, datanya, image-nya. Ya, masuknya, image langsung. Langsung diproses oleh deep learning. Ya, melalui yang paling kasar disebut dengan low level, kemudian lebih baik hasilnya, lebih baik, lebih baik, lebih tajam. Ya, contohnya seperti ini, low level masih kasar, belum terlihat. Ya, kemudian diolah lagi, sudah mulai kelihatan bakal gambarnya. Sudah diolah lagi, sudah mulai muncul warna-warninya. Sudah diolah lagi, di deep learning, nah, ini sudah bagus seperti aslinya. Bisa memutuskan apakah ini ada di dalam atau di luar ruangan. Dengan terlihat, seragam langis ini, deep learning memang jauh lebih baik daripada pendekatan tradisional yang ada sebelumnya. Ya, ini terutama didorong oleh kebutuhan dulu pengolahan image. Makanya, tidak mengherankan, di field press sekarang, data-datanya itu langsung dia menggunakan image. Mungkin rekan-rekan dari yang KPU itu sudah menggunakan pendekatan dengan menggunakan deep learning ini. Contohnya mungkin selain image, kita juga text. Mungkin di hukum online banyak terlibat yang berkaitan dengan dokumen. Ini juga bagus, deep learning ini bisa dia mengolahnya mulai dari grup karakter, kemudian diolah menjadi kata-perkata, jadi kalimat, jadi anak kalimat, kemudian kalimat, kemudian jadi story atau satu dokumen. Nah, sekarang setiap model itu mengimpresikan ke level yang lebih tinggi. Level seperti begini. Itulah konsep dari deep learning, yaitu dia mengolahnya tidak menggunakan satu jalur saja, tetapi menggunakan beberapa jalur atau kita sebut dengan biasanya lapisan atau layer. Nah, ini sini dulu tradisionalnya layarnya cuma satu, satu seperti begini, satu saja. Nah, ini adalah sebut fungsi aktifasi, ini bobotnya, sini inputnya. Ini inputnya contohnya angka. Saya cuma mau memberikan ilustrasi bagaimana sih deep learning buat klasifikasi. Nah, ini contohnya 0,6 x 2,7, 2,5 x 86, hasilnya ini. Nanti kita masukkan apakah ini masuk kelas yang ke-1 atau yang kelas ke-0. Misalkan kita punya data ini, misalkan data ini, data yang polanya 1,4, 2,7, 1,9 itu kelasnya adalah 0. Kelas 0, misalkan, maksud 0 bisa saja, misalkan dia adalah fraud, misalkan. Kalau 1 adalah data yang tidak fraud atau yang benar, misalkan. Ini data ini 1,4, 2,7, sini, wah ini fraud kayaknya. Kalau ini 3,8, ini juga fraud. Nah, ini yang data yang sebenarnya mungkin ini adalah 1. Ini polanya, kelasnya ini maksud nyatakan 0 dan 1. Ini inputnya, sekarang kita lihat proses bekerjanya, seperti apa. Nah, seperti ini prosesnya deep learning yang sederhana, ya, satu layer. Nah, di sini inputnya 1,4, 2,7, 1,9. Outputnya 0,8. Padahal kita mau kelasnya adalah 0. Berarti ada kesalahan, yaitu sebesar 0,8. Errornya 0,8. Nah, karena ada kesalahan, kita bisa update ini, ya. Gambar ini bisa kita update, nanti tanda palu ini artinya kita bisa perbaiki sampai kita tidak memiliki kesalahan, ya. Sampai hasilnya 0, ya. Nah, itu weightnya, bobotnya di update-nya, ya. Kemudian ini misalkan kelas ke-1, nah, dapat outputnya 0,9. Ada selisih 0,1. Nah, kecil, nah, kita bisa update lagi. Sampai dia errornya 0, persis sama, ya. Sampai sama, nah, weightnya ini yang kita simpan sebagai modelnya. Ini diulang-ulang sampai ratusan, beli-beli, kan, sampai jutaan kali, ya. Kalau pakai mesin, saya rasa nggak masalah, tapi IT, ya. Terus, apa sih yang kita kerjakan di sini mencari klasifikasi 0, 1? Sebenarnya secara visual, lebih mudah dibayangkan. Sebenarnya kita ingin mengelompokkan, misalkan biru ini adalah fraud, ya. Yang kuning adalah baik-baik saja, ya. Yang orang yang baik-baik saja, ini fraud. Nah, kita ingin mencari suatu garis yang memisahkan antara fraud dengan yang tidak fraud, misalkan. Ya, biru dan kuning. Nah, inilah proses di neural network. Kita mencari suatu garis di sini, sehingga bisa memisahkan biru dan kuning, ya. Sampai tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, itu masih kita update lagi. Nah, ini contohnya. Ini pertama, sudah baik, tapi masih ada error di sini, ya. Biru sama kuning campur, ya. Di sini masih ada campur. Masih belum baik. Kita cari garis yang lebih baik. Nah, ini sudah baik, mulai baik, tapi masih ada kesalahan, ya. Sudah lebih baik, sudah lebih baik, lebih baik. Nah, inilah yang kita cari, ya. Solusi ini adalah garis ini yang ingin kita cari, sehingga kita bisa memisahkan dua kelas ini. Nah, proses pencarian garis ini disebut dengan classification. Proses klasifikasi. Jadi, kita bisa memisahkan ini adalah perusahaan yang misalkan fraud, ini perusahaan yang baik-baik saja, ya. Atau ini adalah narapidan yang bersalah dan ini tidak bersalah, ya. Atau ini baik, ini benar, dan sebagainya. Nah, jadi tujuan akhir kita adalah mencari suatu garis ini yang bisa memisahkan dua data tersebut, ya. Untuk apa? Nah, garis ini kita pakai lagi nanti. Kita terapkan untuk data tipe yang sama, ya. Nah, contohnya ini lagi bulan image. Ini mungkin kemarin pipers yang rame-rame itu, ya. Mereka langsung di-scan, di-upload, ya. Di KPU, di-baca. Nah, ini sebenarnya juga ada yang nulisnya nolnya miring, ya. Dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah dilihat cara bekerjanya deep learning, ya. Cara menulisnya apa sih yang disini. Ya, misalkan angka 1 disini, ya. Ini lihat birunya tajam, itu berarti strong positif. Kalau yang selainnya berarti dia lebih rendah kualitasnya, ya. Jadi lebih tajam, makanya yang 1, 5, 5 ini masuk ke dalam positif weight-nya. Nah, tapi disini kita bisa melihat bahwa setiap lapisan itu mengirimkan sinyal di dalam image tersebut. Nah, semuanya kayak begini. Nah, bayangkan disini, apa yang kita lihat disini, image-nya, karena angka 1. Apa yang kita cari, sebenarnya kita lihat artikel lain, ya. Nah, setiap orang mungkin gaya nulisnya beda-beda, ya. Seperti orang KPPS kemarin, ada yang satunya melengkung, satu. Tapi dengan duning itu bisa disini dia sama. Satu, empat, sama sembilan, ya. Gaya nulisnya beda-beda, empat sama sembilan itu hampir mirip, ya. Kemudian yang horizontal, nah dua, ada yang mulut, yang nol agak melengkung, ya. Yang tujuh, nah itu kalau tujuh udah agak clear, ya, horizontal. Tapi yang dua dan nol mungkin agak ambigu juga. Ya, itu yang menyebabkan kadang-kadang pembacaannya salah, ya. Nah, circle-nya juga. Nah, ini problem-problem ini semua bisa diatasi dengan menggunakan layer yang lebih dari satu. Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya disebut dengan unit detectors, ya. Nah, berlapis-lapis kayak gini. Kita lakukan berlapis-lapis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kita deteksi sampai pola cara nulisnya itu sampai detail, ya. Nah, sekarang kita di-stack, apa sih sebenarnya, gitu, ya. Nah, dia angka berapa sih yang dia tulis sebenarnya. Nah, so, di sini kita lihat kita butuh layer tidak hanya satu seperti yang ditunjukkan di sebelumnya, yang standar, ya. Nah, seperti ini ya, hanya satu layer. Ini sebut layer, ya. Kayaknya kita harus butuh lebih dari satu layer, ya. Nah, di sini lebih dari satu layer. Makanya bentuknya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Bahkan yang sangat F1 itu bisa ratusan layer, ya. Akibatnya kita butuh mesin, kalau menggunakan deep learning itu menggunakan mesin CPU yang agak besar. Bukan CPU lagi, tapi GPU, ya. Graphical Prosecure Social Unit, ya. So, kita menggunakan multi-layer, ya, di sini. Seperti otak kita bekerja, ya. Itu juga berlapis-lapis, ya. Di sini kalau lihat, ingat pelajaran biologi, mungkin bisa dianalogkan dengan otak manusia. So, kita kesimpulannya, kita tidak cukup menggunakan satu, dua layer, tapi berbanyak layer, multiple layers, ya. Untuk mendapatkan presisi angka-angka tadi image, satu, dua, tiga, supaya tidak salah dibacanya, ya. Supaya akurat, jadi nggak ada protes lagi, ya, atau ada sidang MK lagi, kayak gitu ya, bacanya, ya. Ya, dia bisa membacanya lebih akurat melalui menggunakan multiple layer deep learning ini. Tapi, dengan teknik ini, yang menggunakan konvensional neural network masih ada kelemahan. Ternyata tadi masih ada banyak kesalahan, ya. Satu, dibacanya tujuh, kadang-kadang, ya. Dua, dikacanya tiga, dan seterusnya. Ya, teknik ini masih menggunakan teknik yang lama, hanya layarnya diperbanyak, ya, multiple layer. Tapi, ini kita belum sebut sebagai deep learning. Memang layarnya sudah banyak, sudah memenuhi syarat sebagai deep learning, tetapi cara kerjanya belum deep learning, ya. Prosedurnya belum deep learning, ya. Nah, ini seperti gini, garisnya awut-awutan. Dia tidak bisa mengisahkan kuning dengan biru dengan secara baik, ya. Karena di sini ada campur masih, kuning sama biru campur. Ya, kita maunya kuning-kuning, biru-biru sendiri. Nah, ini terlihat hasilnya belum bagus, walaupun kita multiple layer. Kenapa demikian? Karena paradigmanya masih merupakan kemen yang lama. Makanya kita perlu sesuatu pendekatan deep learning ini. Bagaimana bedanya deep learning? Deep learning tidak mengerjakan sekali jalan. Satu, dua, tiga, empat, kemudian output. Tapi, kita lakukannya per layer. Jadi, per layer dikerjakan, ya. Kemudian, kalau sudah bagus, add the event, kemudian kita pindah lagi ke layer berikutnya. Jadi, misalkan sini dalam volume satu masih belar. Kemudian diperbaiki, sudah gak jelas. Diperbaiki lagi, jelas. Perbaiki jelas. Ya, pada outputnya, diperbaiki gambar yang sangat jelas. Begitu, kira-kira. Jadi, ini paradigma yang berbeda dengan neural net biasa. Itu adalah prinsip seperti ini, ya. Prinsip penggaraan secara bertingkat. Makanya disebut dengan deep learning, ya. Pembelajarannya bertingkat sampai menghasilkan output yang sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan kenyataannya, ya. Misalkan angka satu, ya satu. Jangan sampai pas satu, pas dikirim ke server KPU, misalnya jadi angka tujuh, ya. Mungkin itu kesalahan dari perhitungannya, ya. Nah, inilah prinsip kerja dari deep learning tersebut. Kenapa yang membedakan ini disebut dengan menggunakan autoencoder, ya. Mereka akan menjadi suatu filter. Kalau yang di sini harus lebih baik, ya. Yang di sini harus lebih baik, yang di sini the baik, lebih baik, dan sebagainya. Itu disebut dengan autoencodernya. Mungkin kalau ada yang bertanya, boleh ya, langsung di... Interrupt. Ya, gimana, Bapak? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ini kita mau sesi tanya-jawab langsung atau nanti setelah sesi aja? Gak apa-apa. Oh, langsung aja, ya. Oke, oke. Gimana, Pak? Enggak, kalau mau tanya, interrupt juga boleh. Kombinasi keduanya, Pak Tariya. Oke. Kalau ada yang mau interrupt, juga boleh. Kalau nanti ada sesi juga kita akan lakukan juga, ya, Bu Nita, ya. So far, suara saya jelas, ya. Kenapa jadi yang sekarang saya? Ups. Nah, sini, ya. Jadi, inilah prinsip dasar dari deep learning, ya. Yaitu input, di-encode, ya, hidden layer-nya yang tidak terlihat. Kemudian output, hidden layer-nya ini banyak sekali, ya. Jadi, di-inputnya mungkin tidak jelas, diperbaiki sama encode, ya. Kemudian setelah bagus, hasilnya baru di-decode lagi. Ini disebut dengan proses autoencoder. Nanti kalau ada yang masuk magister teknologi informasi di predita mungkin akan saya jelaskan secara detail apa maksud encode-decode ini, ya. Selama saya sudah juga punya proyek tentang deep learning ini. Oke. Jadi, di hidden layer ini kita mengubah unit menjadi good feature detector, ya. Jadi, yang gambarnya tidak jelas, dia akan kirim layer berikutnya di tingkat lagi kualitasnya sampai dia menghasilkan gambar yang sempurna, ya. Nah, ini proses kerjanya. Jadi, ini gambarnya dikirim, diperbaiki kualitasnya, dikirim lagi, diperbaiki kualitasnya, dikirim lagi, dikirim lagi, sampai outputnya mendapatkan gambar yang sempurna, ya. Jadi, pada akhirnya kita akan bisa melihat prediknya gambar foto siapa ini, ya. Jadi, kita bisa tebak siapa yang mirip. Bahkan deep learning ini bisa mendeteksi misalkan foto yang asli mana, yang fake mana, ya. Melalui prosedur seperti ini, ya. Jadi, ada yang namanya fake image detection, segala macam bisa kita lakukan juga dengan menggunakan deep learning pendekatan seperti ini. Jadi, kita bisa mendeteksi mana gambar yang asli, mana yang palsu, menggunakan deep learning ini. Oke. Metode yang pertama, yang sangat populer di deep learning, karena kebutuhannya untuk pengolahan image, ada awalnya. Ya, pada awalnya deep learning ini didesain tidak untuk data angka, tapi untuk image oleh Google dan kawan-kawan. Jadi, tidak biasanya mereka pertama didiskusikan tentang gambar foto, ya. Foto gini. Nah, foto ini kita akan buat kelas. Mana foto yang ruangan tamu, ya, di sini. Mana foto, mana tidur, mana foto ini. Nah, di sini kita bisa deteksi, coba sengaja saya kecilkan gambar ini. Kira-kira gambar ini masuk ke mana? Living room, bedroom, kitchen, bedroom, atau outdoor. Ada yang tahu? Dicat juga boleh. Masuk ke mana di sini? Kalau gambar gede, jelas, ya. Kira ini, kira-kira sengaja. Tidak ada jawaban, Bapak, di bedroom, bedroom. Di chat sudah ada yang jawab, Bapak. Bedroom, Pak. Ya, betul, bedroom, ya. Oke. Di classification, dengan tepat nanti, salah satu metode yang paling populer, ini convolutional network. Tidak jelaskan saja bagaimana kerjanya, tapi ini salah satu metode yang paling populer, makanya mungkin ini sudah diterapkan waktu kemarin. Pilpres, ya, KPBS, langsung gambarnya, pikselnya di-upload, ya, di server, kemudian dia bisa hitung langsung, ya, foto-fotonya. Ya, image ini pakai composition neural network, ya. Kita bisa menunjukkan bahwa foto ini masuk ke kelas bedroom. Nah, itu namanya proses classification. Nah, composition neural, ciri-cirinya, ya, binary, multinomial, continue, dan kelemahannya, nah, ini kelemahannya. Ukurannya harus tetap, ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus tetap fix. Satu saja ukurannya. Tidak boleh yang ada yang lingkaran, ada yang harus, dia harus tetap ukurannya, ya. Jadi, kalau desainnya maksimum, ya, maksimum hanya 10 slot, ya, udah, 10 slot saja. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, ini pahan dari composition neural network. Jadi, saya jelaskan perbaikannya, ya. Artiturnya juga banyak sekali sampai sekarang, banyak para peneliti yang membangun teknik komersi, perbaikan-perbaikannya, mungkin sekarang lebih sebaik. Dan yang paling banyak adalah dia membutuhkan GPU. GPU ini semacam graphical, singkatnya graphical processing unit, yaitu semacam processing yang dibutuhkan untuk memproses data-data yang besar, terutama untuk image, ya. Jadi, kita akan membangun laptopnya yang agak end sedikit, ya, mahal, sejati, karena kita perlu GPU. Tapi, kan, sangat membantu. Bukinya itu kemarin di WordPress sudah diterapkan, ya, menggunakan langsung gambar dari scanner, langsung image di-upload, ya, itu bisa dilihat hasilnya, ya. Sekarang ini contoh lagi. Bayangkan data gambar yang hitam bisa jadi berwarna aslinya, yang hitam putih, ya. Jadi, kalau ada kita, kalau film-film tahun 60-an, itu banyak yang hitam putih, ya. Nah, dengan teknik di-upload ini, kita bisa menerima jadi warna-warna. Jadi, kalau hitam putih kan nontonnya yang seru, ya, kayak jadulnya kelihatan, ya. Nah, sekarang banyak film-film lama di-convert, gambarnya menjadi berwarna, sehingga lebih menarik untuk ditonton, ya. Nah, ini contohnya lagi hasilnya menarik, ya, output-nya sangat, ya, dari gelap, aslinya, gelap, aslinya bisa lebih terang, ya, dengan menggunakan proses di-burning. Jadi, bisa lebih bagus dari asli. Makanya tidak di-hp itu banyak yang ada beauty, ya. Ada yang bisa menangkan beauty. Oke, tadi, nah, ini juga buat foto, ya, aslinya, ini gambarnya, ya. Dengan di-burning, kita bisa menggunakan hampur, malah lebih bagus dari aslinya, ya. Malah lebih bagus dari aslinya. Nah, ini adalah contohnya menggunakan di-burning. Ya, tapi berupa image. Sekarang kita berlanjut pada topik harinya, di-burning untuk time series, ya. Metode yang tadi sebelumnya, yang cocoknya hanya di komisi network untuk image, itu mungkin tidak cocok untuk data-data text, ya. Misalkan di-burning undang-undang, seperti hukum online, ya. Itu mungkin kita datang menggunakan data yang baru, yang sama-sama deep learning, tapi pendekatan berbeda, disebut dengan recurrent neural network, ya. Kenapa, Wai? Karena adanya keterbatasan konfusion network tadi, yaitu inputnya, dia fix, tidak fleksibel, ya. Dan juga dia tidak bisa fix jumlah komputasinya. Nah, paling penting adalah datanya itu tidak bisa berupa waktu, temporal, ya. Jadi, cuma sekali saja input di proses. Tapi kalau ini, kita mau input sekarang, ya. Satu jam lagi, dua jam lagi, nah itu bisa kita lakukan. Datanya berat, itu disebut dengan... Maaf, ya. Maaf, ya. Maaf, Ibu Bapak. Kita terputus lagi. Sampai itu. Sepertinya jaringan tidak stabil. Saya ingatkan sekali lagi, ya. Sambil nunggu, Pak Ito, masuk lagi. Untuk Bapak, Ibu yang sudah hadir, silakan diisi daftar hadirnya atau absensinya untuk nantinya kita kirimkan sertifikatnya, ya. Nah, ini. Pak Ito sudah kembali lagi. Silakan, Pak Ito. Oke. Maaf. Maaf. Sampai tadi sempat menghilang sebentar. Di sini, kembali lagi, kita ingin menggunakan metode yang lebih baik dari Compositional Neural Network, yaitu sebut Recurrent Network, karena kita menggunakan datanya berupa diiringi dengan waktu, ya. Berkaitan dengan waktu, ya. Dokumen, data perbankan, dan sebagainya. Jadi, kalau Compositional Neural Network tidak cocok, ya. Tidak cocok, maka kita perlu mencari metode yang lain disebut dengan RNN, Recurrent Neural Network. Nah, ini apa sih Recurrent Network? Nah, bedanya dengan metode yang sebelumnya, ini ada faktor waktu sekarang. T ini faktor waktu. T, time. Ya, time. Jadi, waktu ini di input boleh berurutan. Misalkan, satu menit, ya. Per menit, per jam, per minggu, dan sebagainya. Jadi, kita bisa input, kemudian diproses, dan memberikan outputnya. Ya. Nah, ini cocok untuk data-data time series. Ya. Karena ada faktor waktu ini. Karena yang tadi, metode yang sebelumnya tidak cocok, karena tidak ada faktor waktunya. Nah, ini contohnya, ini hasil penelitian paper yang nanti saya tunjukkan. Baru saja terbit di jurnal internasional. Dua dibuat bersama rekan saya, staf yang lainnya, bidang akutansi, ya. Bu Febri dan Bu Berita. Nah, ini kita bangun suatu arsitektur, ya. RNN, untuk memencahkan, untuk mendeteksi adanya fraud. Jadi, laporan keuangan. Nah, detailnya mungkin tidak bisa, tidak cukup waktu, ya. Saya berikan. Mungkin nanti saya share-share aja paper jurnalnya, ya. Nah, wanita nanti saya papernya, saya paper ini akan saya share, setara dari. Nah, cara kerjanya RNN seperti apa? Dia nanti, oke. RNN ini, sekali lagi, tidak cocok untuk image, tapi untuk text, ya. Misalkan dokumen hukum itu cocoknya pakai metode ini. RNN ini, RNN network ini. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini metodenya, ya. Di sini, RNN is awesome, ya. Misalkan RNN, inputnya X1, is, X2, awesome, X3. Nah, ini masuk ke dalam sistem RNN, kemudian digabung dengan is, pergi lagi, gabung dengan awesome, pergi lagi, kemudian outputkan, jadi satu kalimat, RN, jadi jangan sampai kalimatnya, aslinya RN is awesome, keluarnya, misalkan, RNN is awesome, ya, terpotong di sini, ya. Misalkan. itu bisa membingungkan, ya, membingungkan kesalahan, ya. Jadi, RNN ini dijamin, ya, kalau inputnya, RNN is awesome, harusnya outputnya juga, RNN is awesome, bukan, RNN is, sum, misalkan, ya. Nah, dengan perhitungan di dalam, ini, ya. Nah, hanya saja RNN ini punya masalah, kalau ada kalimat yang ambigu, ya, nah, seperti begini, Budi is hard worker, ya, Budi adalah pekerja keras, tapi kalau saya mau bikin nulis agak kompleks sedikit, ya, agak muter-muter sedikit, Budi adalah mahasiswa dari Ito, adalah pekerja keras. Nah, ini RNN bisa salah baca, karena dibacanya adalah orang yang terakhir, sam, itonya, hard worker, padahal maksudnya Budi, kan. Jadi, ini, kalimat ini maksudnya sama dengan atas, cuma ditambah student of Ito, jadi Budi adalah mahasiswa dari Ito, adalah pekerja keras, maksudnya menjelaskan Budi. Tapi, dengan adanya di RNN, karena dia berurutan, bisa salah baca, ya, salah pengertian di sini. Nah, ini adalah problem di dalam RNN, ya, di dalam RNN, sehingga, perlu diperbaiki, dengan metode yang lain, nah, ini dia, problemnya di sini, ya, garis bawah, nah, metode yang lain di sebut dengan, long, long, short memory, ini adalah perbaikan dari NRN, dimana tadi, kesalahan dari penafsiran, bisa dikakomudai, akomudir, dengan melalui memory cell ini. Nanti, kalau yang kira-kira tidak perlu, dibuang saja lewat output gate, ya, atau dilupakan saja lewat forget gate, ya, jadi, kita harapkan, pengertiannya, itu bisa, sama dengan inputnya, outputnya sama, ya, jangan sampai, nanti ambigu seperti ini terjadi, ya, nanti kalau ditanya, siapa yang pekerja keras, bisa-bisa dijadinya itu, di sini, padahal maksudnya, budi, ya, nah, itu problemnya, bisa diatasi dengan, melalui pembuatan gate, yang disebut dengan output gate, dan forget gate, ya, arkitekturnya ini, ya, ini juga saya, bangun di paper, di jurnalnya, di sana, di tahun 2003, ya, ini forget gate-nya, input gate-nya, dan output gate-nya, ya, jadi, disini forget gate-nya, sekali lagi, untuk mengatasi tadi, ambiguity, atau misunderstanding, ya, nah, itu kalau meragukan, kita masukkan saja di forget gate, atau di, di gate, satu lagi, itu recurrent unit, ya, recurrent unit, sama seperti LSTM, tapi, tapi, dia tidak melalui menggunakan forget gate, dan output gate, ya, tapi, dia tinggal menduplikasi saja, RNN-nya menjadi dua bagian, ini juga ada di paper saya, RNN-nya dibedakan, jadi, tadi, ini keduanya sama, JRW, arkitektur disini, dengan yang disini itu sama, output-nya, ya, harusnya, tapi mungkin, dengan data yang berbeda, bisa menghasilkan yang berbeda, nah, ini hasil, penelitian saya, di, baru saja, tahun, 2003, baru di, 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 jurnal paper internasional, judulnya, time series classification, for financial statement fraud detection, using recurrent neural network, based approach, saya, tadi yang kita bahas, recurrent, saya menggunakan, deep learning yang, yang terakhir ini, metode RNN yang ini, untuk di papernya, RNN ini, ya, yang ini, ya, di dalam paper terakhir, saya menggunakan, yang menggunakan, metode, level, ya, digunakan, recurrent, approach, paper ini, ngapain sih isinya, pada intinya, dikiranya, banyak mungkin, sudah, sering ya, terjadi, bahwa perusahaan-perusahaan, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional, mereka memberi laporan, keuangan yang, tidak sebenarnya, tidak jujur, ya, kenapa, karena mereka, ingin, menarik saham, ya, apa, para pembeli saham, sehingga, kadang-kadang, mereka melaporkan, keuangan yang, tidak jujur, untruthful behavior, gaining financial benefit, ya, nah, itu bisa, biasanya, itu, selama ini, menurut rekan saya, dari akuntansi, dilakukan secara manual, lewat akuntan, ya, tapi itu, waktunya lama sekali, berbulan-bulan, kemudian, juga tidak efektif, makanya, penelitian ini, digunakan untuk meneteksi adanya fraud di laporan keuangan itu, ya, menggunakan pendekan artificial intelligence, kerjasama mukaan, khususnya, saya menggunakan deep learning, ya, karena saya tim dari tim risetnya ini, saya hanya seorang, diri, dari informatik, yang lainnya, dari, Bu Febriant ini, dan Bu Perita ini, dari Departemen Akuntung Ting, ya, jadi, saya mendesain deep learning, untuk melakukan, detect fraudulent transaction, menggunakan, data yang, tersedia di, financial statement datanya, ya, sayangnya, di Indonesia, datanya belum tersedia, secara, online, atau digital, kalau saya rasa, kalau kopi banyak, tapi mungkin yang digital, masih jarang, ya, jadi, saya menggunakan tiga metode ini, tujuannya adalah, paper ini, mempromosikan, financial statement fraud detection, into time series, jadi, saya memformulasikan masalah, fraud ini, ke dalam, time series classification, jadi, ada pola, ya, mungkin memang dia, perusahaan yang nakal, ya, perusahaan yang baik, ya, nah, itu saya klasifikasikan, polanya, datanya, berapa tahun, sekitar 10 sampai 12 tahun, nah, kita melihat polanya, yang nakal itu biasanya, polanya seperti apa, yang baik seperti apa, ya, melalui tiga metode ini, ya, RNN, Long South America, Gate Recurrent Unit, ya, nah, datanya gimana, datanya saya menggunakan, di data di Amerika, ya, Federal, namanya, US Security and Exchange Commission, atau, saya akan dihokum online, bisa cek data ini, bisa di sini, kita lihat, kita buka, ya, nah, ini datanya, kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Bapak. Oke, kelihatan ya, sini, nah, ini dia, saya, hmm? Datanya belum, Bapak. Website-nya kelihatan nggak? Belum, belum terbuka, Bapak. Website, oke, Website-nya belum buka? Belum terbuka, hanya PPT saja, Bapak. Oh, it's okay. Oke, saya stop dulu. Saya mau tunjukkan website-nya, oh, ini dia. Nah, ini dia, sudah kelihatan? Oh, belum, masih loading. Iya, sudah kelihatan, ya? Sudah, sudah. Oke, ini dia data yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya download, istilahnya, ya, ini disini datanya tersedia mulai tahun 2009, ya, sampai 2000, hari ini, 2024, Q1, sampai April ini, ya, tersedia. Jadi, betul-betul datanya up to date, ya. Nah, ini saya download, kemudian, saya lakukan nulis polanya, dari setiap perusahaannya, ya, saya pilih perusahaan itu sekitar 23 perusahaan, ya, sekitar 23 perusahaan, kemudian, antara 2012 sampai 2020, ya, kemudian dari 23 itu, saya lihat, di dalam laporan itu, ada 7 perusahaan yang dinyatakan memang dia perusahaan yang melakukan fraud, ya, fraud company, ya, 7, saya ambil 7. Nah, jadi yang 16 baik-baik saja, yang 7 adalah memang sudah di, di confirm, baik oleh badan di Amerika ini, sebagai perusahaan yang melakukan fraud, ya. Nah, dan variable-nya apa saja, saya ambil, cash dan cash, equivalent tidak semuanya di, menurut, masukan dari rekan saya, dari departemen accounting, yang, salah orang melakukan fraud adalah, 5 variable saja, ya, tidak semuanya, bisa, agak sulit kita ambil variable semuanya, saya, kita ambil 5, untuk mendeteksi jadanya suatu fraud, atau tidak, ya. Oke, kita kembali ke slide lagi, ya. Oke. Oke, ya, kita kembali lagi, tadi saya selesakan, ada 23 perusahaan, dari 23 itu, sudah dinyatakan, 7 adalah fraud, oleh badan di Amerika ini, US Security and Exchange Commission, ya. Nah, saya gunakan sebagai pembelajaran, atau training, ya. Nah, 16 adalah yang baik, juga saya masukkan training, ke deep learning tadi, ya. Ini variable yang kita gunakan, cash and equivalent, asset to the current, liability to the current, nah, ini istilah-istilah di accounting, ya. Kita masukkan sebagai, variable untuk mendeteksi adanya fraud. Dari experimental, kita bisa, sini hasilnya, bahwa, dari tiga metode ini, kita lihat, kalau, layer-nya banyak, ya, semakin banyak layer, maka, ini training, ya. Training-nya itu, cenderung meningkat, ya. Akurasinya meningkat, sini akurasi, ya. Akurasi meningkat, testing-nya juga meningkat. Tapi, secara overall, kita bisa lihat, konsistennya, ZRU ini adalah yang terbaik, ya. yang terbaik dari dua metode yang lainnya. Jadi, ketiga-tiganya adalah keluarga RNN. Tapi, saya ingin melihat, mana yang terbaik dari tiga ini. Ternyata, yang terbaik adalah metode GRU ini. Jadi, saya pilih GRU adalah, ini adalah metode yang terbaik, untuk melakukan, deteksi adanya suatu fraud, atau tidak, di suatu perusahaan, ya. Nah, disitulah, bisa, disini kesimpulannya dari penelitian ini, ternyata, di problem finance statement, ini bisa kita formulisikan, menjadi masalah, time series classification problem, ya. Mungkin, di bidang hukum, bisa lagi di compare masalah yang lain, misalkan, adalah, melakukan, deteksi, ya, adanya penyelenggian kartu kredit, juga fraud, juga bisa, ya, laporan, dan sebagainya. Bisa diformulasikan menjadi, time series classification problem, ya. Selama datanya itu bisa disusun, secara time series, maka kita bisa menyusun, time series classification problem, ya. Nah, saya menggunakan, sayangnya di Indonesia, belum ada data yang tersedia, secara online, kita butuh cepat, maka saya menggunakan data di Amerika, mungkin melihat datanya di Amerika, seperti apa, ini saya tunjukkan. saya stop, lihat. Ups, bukan. sudah bisa dilihat di layarnya, ini adalah data perusahaan di Amerika, ya, seluruhnya, misalkan kita melihat data, ini kan banyak sekali, kita nggak mungkin bisa melihat, misalkan, boy, Apple, ya, muncul, Apple-nya banyak sekali, kita tulis Apple, nah, ini contohnya data, Apple, perusahaan Apple, lakukan keuangannya, sejak tahun 2010, nah, ini 2001 ada, 2021 ada, 2000, ini bahkan 2023 ada, di Apple laporan keuangan, ini bisa kita sedot, kita download data laporan keuangannya, nah, nanti mulai, kita masukkan ke deep learning, nanti kita deteksi, apakah Apple ini termasuk, perusahaan yang lakukan fraud, atau tidak, ya, dulu juga, yang ramai juga, Boeing, ya, misalkan, Boeing, nah, ini Boeing, perusahaan yang melakukan fraud, ya, nah, ini bisa, dia juga menyusul laporan, ini laporan keuangannya, ID-nya, ya, 10 itu 2010, 2012, juga, ini adalah laporan keuangannya, nah, ini kita download, kemudian kita proses, di deep learning, kemudian nanti akan, bisa masuk, dia bisa diklasifikasikan, apakah mereka itu termasuk, perusahaan yang melakukan fraud, atau yang tidak, berdasarkan laporan keuangan yang ini, gitu, kira-kira, ya, saya kira itu saja, Bu Nita, secara sekitar, mungkin nanti kita bisa expose, lebih banyak lagi dalam tanya-jawab, mungkin, terima kasih atas perhatiannya, dan perhatiannya. Oke, Pak Ito, terima kasih untuk materinya, jadi, banyak banget ya, pemanfaatan M-series ini sebenarnya ya, teman-teman semuanya, nah, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan, tadi sudah ada pertanyaan, Pak Ito, di kolom chat ya, oh ya, sebagai informasi ya, untuk, tiga penanya pertama, nanti akan ada, voucher Gopi ya, kita akan kirimkan, gitu, sudah ada pertanyaan, dari, siapa ya, ini ya, Kak Shamir, Kak Shamir, boleh open mic aja, mungkin bisa langsung disampaikan ke Pak Ito, nanti, biar lebih enak gitu, oh, oke, baik, karena Kak Shamir lagi meeting, saya bacakan ya, Pak Ito ya, Pak ada pertanyaan, apakah ada data source, yang direkomendasikan, untuk deep learning, protein, ini apa sih, biotik ya, tadi ya, atau, rekomendasi data source, untuk deep learning, seperti itu Pak, sebentar ya, saya langsung lagi, oke, apakah ada data source, ada seminar, apa lagi seminar, lagi jenis ikan, oke, oke, maaf, saya ulang ya, Bapak ya, apakah ada, pertanyaan dari Kak Shamir, apakah ada data source, yang rekomendasi, untuk deep learning protein, rekayasa protein, Bapak, atau, rekomendasi data source, yang lain, untuk deep learning, seperti itu, banyak sekali ya, kebetulan juga saya, tadi yang protein, itu mungkin, arahnya ke biinformatik ya, kebetulan juga saya, juga melakukan penelitian, sudah lama, banyak proses, itunya, bisa di, namanya, saya ketik ya, kalau protein, protein, di mana ketiknya ya, di Swiss protein, namanya, Swiss prod, nah itu juga, ini singkatan dari, Swiss protein, ya, coba pergi ke sana, itu macam-macam protein ada, ya, buat deep learning, oke, Samir, namanya, Swiss protein, di Google, nah itu, database yang ada di Swiss, khusus, menjadikan data, mungkin tidak hanya itu saja, semua data-data yang, kalau pergi ke data, bioinformatik, melukar biologi, biologi milikuler, itu akan, sediakan, database-nya, ya, jadi ini, kenapa di hukum momlan, ada yang, berkaitan dengan protein, ini, boleh tahu, Samir, Samir Hussein, bertanya, kira-kira, kenapa, mengapa, di, di hukum online, ada yang, oh, lagi riset, di luar, lagi di luar, oke, ya, oke, jadi, pergi aja ke Swiss protein, ya, di Googling, itu pasti ada, database namanya, protein, macam-macam protein, jadi, mana, mungkin harus lebih spesifik, ya, data, apa ya, mungkin kan ada protein itu, ada protein interaction, protein tumbuhan, protein hewan, dan sebagainya, mungkin bisa lebih, spesifik, ya, Pak Samir, tapi secara umum, bisa dilihat di Swiss Prod, ya, bu, ini, bu, atau Pak, 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 sekarang sudah banyak, sudah, siap, lanjut Pak, untuk pertanyaan terikutnya, saya akan saja, hukuman lain, kokoprotein, oke, oke, Pak, Novial Diasari, ya, betul ya, yang ini berikutnya ya, betul Bapak, dengan, sampai sekarang, sudah banyak pendekatan, Pak Novial Dias, metode terkait, deep learning, dari dasar, sampai, yang telah disparameter, dari situ, bagian, apelian medan yang terbaik, dengan pertimbangan eksperimental, kalau diperlukan, sebenarnya, penandakan waktu, story, dan segit, bagai pandangan Bapak, terkait, dengan gen AI, yang mampu memberikan, input yang kurang, dan wapu yang sehingga, apakah, dia akan tergantikan, tidak akan, bisa tergantikan, saya rasa, terima kasih, pertanyaannya, Pak Novial Dias, mohon maaf ya, Bapak Ibu, terputus lagi, dengan Pak Ito, terima kasih, Bapak Ibu, sambil, menunggu Pak Ito, aku ingetin lagi ya, untuk, data, absensi, mohon diisi, karena nanti, sertifikat, akan kita kirim, berdasarkan, absensi yang mengisi, seperti itu, mungkin ada lagi, yang mau bertanya, boleh diketik lagi, di kolom chatnya, sudah ada, dua pertanyaan, sudah ada Pak Ito, maaf tadi terputus, maaf ya Bu Nika, terputus, tiba-tiba saja, sudah hilang ini, Pak Novial Dias, pertanyaannya, sangat filosof, berfilosof ini ya, oke, bagus, dari dasar, sampai tensi, peneliti, bagaimana penelitian, penelitian yang terbaik, ya, jadi, penelitian terbaik, itu, kalau yang bagus, itu, lakukan, eksperimentalnya, yang lebih, komprehensif, ya, komprehensif, yang paling bagus, contohnya kemarin, dalam pemilihan, pilpres kemarin, itu betul-betul, kita ditantang, untuk menghasilkan, suatu hasil, yang akurat, kalau enggak, bisa dimarahin, seluruh Indonesia, ya, nah, itu salah satunya, kita mengukur, apakah metode itu, sudah baik, itu, masyarakat yang menilai, ya, akurasinya, dan sebagainya, ya, nah, itu, makanya, eksperimentalnya, itu harus dilakukan, data yang masih, saya yakin, rekan-rekan yang di ITB, itu, sangat, menggunakan secara, masak, sebelum mereka, men-deploy, metode tersebut, di dalam, data yang sebenarnya, ya, seperti PIPAS kemarin, mereka sudah pasti, sudah ketemu, metode yang terbaiknya, malah saya lihat, mereka, klaim, akurasinya, 99%, misalkan, ya, jadi, saya percaya, di sana, dengan, eksperimen yang benar, prosedur yang benar, ya, kita akan bisa, mendapatkan, metode yang eski, apakah DL bisa digantikan, belum, ya, tidak bisa, karena di dalam DL ini, masih, kita explore, teoritisnya, masih belum bisa dijawab, ya, misalkan, pertanyaan yang sederhana saja, ini, ini masalah yang kita sebut, dengan, apakah, metode itu, memiliki, reasoning, reasoning, istilahnya, kalau Anda, kalau kita bertanya, mengapa, metode ini bagus, mengapa, dengan, deep learning ini, hasilnya bagus, nah, kita tidak bisa jawab, kenapa, kita tidak tahu, ya, yang penting, hasilnya sudah bagus, nah, itu, namanya, kemampuan reasoningnya, ya, nah, problem di deep learning, justru masalahnya di sini, reasoning, kita memberi, penjelasan kepada orang awam, mengapa, metode ini bagus, ya, mengapa, metode ini, menghasilkan, bisa dijelaskan, dengan bahasa yang mudah, kan, nah, itu problemnya, bisa nadian, tapi, dari performance, saya rasa, deep learning ini, tidak akan bisa tergantikan, oleh, karena kita sendiri, kalau gene itu, bisa mengganti sesuatu metode, kalau mereka sudah punya reasoning, alasan, ya, kalau sekali itu di alasan sudah ditangkap, maka, dia akan bisa ditiru dengan AI, ya, AI itu kerjanya membuat imitasi, ya, di ruang, kalau selama kita tidak mendapatkan reasoning, maka AI tidak bisa melakukan imitasi tersebut, ya, oke, oke, apakah sudah ada sub-algorithm lain yang sudah lebih baik dari LSTM dan JIRU, atau, ada metode alternatif yang dilakukan pada text-based data, oke, so far, kalau jangan, klasifikasinya, terlalu, besar, ya, RNN, RNN itu masih luas, kemudian sub-nya LSTM dan JIRU, biasanya, orang lakukan variasi, ya, variasi, parameternya diubah, nah, kasih nama lain lagi, ya, kasih nama lagi, kalau, diurut-urut, mereka tetap LSTM, ya, yang sama sekali berbeda itu adalah JIRU, ya, JIRU itu memang seorang frontal beda dengan RNN dan LSTM, ya, dan hasilnya juga lebih baik, ya, jadi, kalau meningkatkan, itu jangan cari metodnya, tapi tuning parameternya, ya, kalau misalkan dari penelitian kami, JIRU itu bagus, ya, tapi tuning parameternya mungkin perlu dilakukan juga, eksperimennya, ya, tuning itu artinya diubah-ubah, apakah parameter, satu parameter diubah, hasilnya akan lebih baik, atau lebih buruk, ya, atau metod yang cocok digunakan pada text-based data, software yang paling terbaik, dua ini, kalau untuk text, semua saya rasa mayoritas menggunakan RNN ini, karena apa? RNN ini bersifat recurrent, recurrent itu bolak-balik, ya, kelebihan dari metod RNN ini, bisa digunakan untuk data yang missing, jadi text-nya ada yang kosong, RNN bisa, melakukan perhitungan, tapi metod-metod yang lain tidak bisa, RNN, jadi so far menurut saya, text-based itu RNN yang sangat direkomendasi, dan ini masih berkembang terus, ya, mungkin kalau Pak Muhammad Amar melakukan penelitian, ingin melakukan eksperimen, merubah, ya, arkitekturnya, kemudian hasilnya lebih baik, nah itu mungkin bisa dikenalkan, mungkin versinya LSTM, versi Pak Muhammad Amar, jadi bukan metodnya namanya baru sama sekali, begitu, jadi caranya adalah, tutoring parameter ini, ya, jelas ya Pak Muhammad Amar, so far, keluarga family yang text-based ini, RNN, LSTM-Kiru adalah yang lebih direkomendasi, kalau image pakai CNN, mohon Bapak, ada lagi? Sudah ya? Sudah, mungkin Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan lagi, selamat menikmati,